Hola Mina, di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa Lusius bekerja sama atau bisa dibilang memanfaatkan Adram Lake. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya minta bantuannya untuk live fanpage Facebook Anime Story Mangatik. Karena di sana selain upload video, saya juga akan update mengenai info-info terbaru dan juga diskusi teori dari manga atau anime terutama Black Lover. Untuk linknya saya akan cantumkan di deskripsi dan juga kolom komentar. Thank you! Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Final arc Black Lover akan segera dimulai. Villain utama sudah muncul yang ternyata adalah Julius Sang Kaisar Sihir. Julius yang merupakan sosok Lusius Geogratis ini mempunyai rencana besar untuk membuat ulang kemanusiaan dengan cara melenyapkan semua manusia terlebih dahulu. Kemudian akan dia bangkitkan kembali dengan andain badis atau tubuh abadi yang tidak bisa mati. Lusius akan menjadikan manusia tidak takut lagi pada kematian. Bagi dia hal itu menjadi solusi untuk mereka-mereka yang lemah. Menurut pandangannya saat ini terlalu banyak orang lemah dan dia tidak bisa melindungi mereka semua. Oleh karena itu, dia ingin menciptakan kehidupan di mana manusia tidak pernah takut akan kematian, yaitu dengan cara membuat tubuh mereka abadi. Dalam mencapai tujuannya itu, dia telah membuat rencana yang benar-benar matang hingga bekerjasama atau memanfaatkan sosok iblis tertinggi penghuni pohon klipot tingkat kedua, yaitu Adramelech. Tapi masalahnya, kenapa Adramelech mau bekerjasama dengan Lusius? Begitupun sebaliknya, kenapa Lusius mau bekerjasama atau memanfaatkan Adramelech? Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan seperti apa kemungkinan atribut sihir dan kekuatan yang Adramelech miliki. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan kemungkinan lain tentang kekuatan Adramelech ini. Setelah saya mempelajari lagi data-data riset yang saya kumpulkan dalam teori kemarin, ternyata ada sebuah fakta di mana Adramelech berkaitan erat dengan rencana besar Lusius. Dan itulah yang menjadi alasan Lusius memanfaatkan Adramelech sejauh ini. Tapi kembali lagi, yang jadi pertanyaan paling mendasar adalah kenapa Adramelech mau bekerja di bawah perintah langsung Lusius. Sedangkan Adramelech sendiri merupakan sosok iblis tingkat tertinggi. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Pertama, dalam kasus ini Adramelech tidak memandang siapa sosok Lusius. Tapi dia memandang sosok sang iblis penguasa dunia bawah, yaitu Astaroth yang berada di tubuh Lusius. Adramelech merupakan bawahan Astaroth dan dia sangat setia kepadanya. Jadi dia akan melakukan apa saja demi Astaroth. Kedua, Adramelech mempunyai tujuan yang sama atau sejalan dengan Lusius. Atau rencana Lusius ini berkaitan dan menguntungkan tujuan Adramelech. Jadi secara tidak langsung Adramelech ini memanfaatkan rencana besar Lusius untuk mencapai tujuannya. Tapi apa tujuan Adramelech itu? Perlu kalian ketahui dalam dimenologi, Adramelech mempunyai seorang adik bernama Anna Melech. Dia memang bukan termasuk iblis pohon klipot. Tapi dia merupakan iblis tingkat tertinggi yang kemungkinan penghuni tingkat yang sama dengan Adramelech. Yaitu tingkat 2 gerbang dunia bawah. Kita sudah tahu dalam mitologi Adramelech dipuja sebagai Dewa Matahari. Dan Anna Melech ini dipuja sebagai Dewa Bulan. Bisa jadi juga Anna Melech ini merupakan pengguna atribut sihir bulan. Lalu apa hubungannya dengan Anna Melech? Bisa dikatakan tujuan Adramelech ini nantinya berkaitan dengan adiknya yaitu Anna Melech. Walaupun kita tidak tahu detailnya seperti apa. Mungkin saja Adramelech mau menyelamatkan dan membebaskan Anna Melech dari suatu hal. Atau dia mau menyembuhkan dan membangkitkan Anna Melech yang sudah mati. Kita tidak tahu pastinya seperti apa. Yang jelas sepertinya sosok Anna Melech ini akan disinggung dalam cerita Black Lover. Dan menjadi motif utama dari tujuan Adramelech bergabung dengan Lucius. Lalu sebaliknya, apa yang sebenarnya menjadi tujuan Lucius memanfaatkan Adramelech? Pasti dia tidak hanya bekerja sama begitu saja. Sosok Lucius ini sangat pintar dan cerdik. Di setiap tindakannya pasti ada tujuan yang terselubung. Termasuk dengan menjadikan Adramelech bawahannya. Pasti ada sesuatu dalam diri Adramelech, baik itu kekuatannya ataupun pola pikirnya yang akan dimanfaatkan Lucius untuk menjalankan rencana besarnya. Untuk menjelaskan itu semua, kita akan kembali lagi membahas ekor Adramelech yang ternyata setelah kita cari tahu dan perdalam lagi banyak sekali maknanya. Dan sebagian besar maknanya itu ternyata berhubungan dengan rencana besar Lucius membangkitkan kembali kemanusiaan melalui undying badis. Adramelech mempunyai ekor berbentuk spiral dan simbol spiral ini dikatakan sebagai tanda abadi yang bekerja di alam semesta. Simbol ini merupakan simbol yang sering digunakan dalam latihan spiritual di hampir seluruh peradaban kuno. Simbol spiral ada di seluruh tubuh manusia, hewan, tanaman, mineral, pola energi, dan alam semesta. Dimana simbol itu mengingatkan manusia akan perjalanan hidup yang terus bergerak dan berkembang. Secara lebih luas simbol ini digunakan untuk mengingatkan manusia akan evolusi lahir dan batin semua makhluk hidup. Serta menjaga keseimbangannya. Dalam sistem okultisme dan esoterika, simbol spiral tunggal mewakili jalan menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Melambangkan pola pertumbuhan dan pemanfaatan energi alam yang mendorong kehidupan, pelindung kehidupan, dan penunjang kehidupan. Simbol spiral tunggal ini pun melambangkan kesadaran alam mulai dari pusat dan meluas ke segala penjuru. Simbol ini mewakili kehidupan, penciptaan, kelahiran baru, kelahiran kembali, evolusi, kesadaran, dan pertumbuhan atau perkembangan. Spiral tunggal ini juga bisa diartikan pancaran energi kosmik. Ini juga melambangkan pengetahuan dan ketekunan. Simbol ini menjadi simbol yang benar-benar sempurna bagi orang-orang yang ingin maju. Nah, dari penjelasan tentang simbol spiral tunggal tadi, ternyata banyak sekali kalimat yang berhubungan dengan rencana Lusius. Seperti tanda yang abadi, evolusi jiwa dan raga manusia, simbol yang mewakili kehidupan, penciptaan, kelahiran dan kelahiran kembali, sadaran, dan pertumbuhan atau perkembangan. Sejauh ini kita tahu dalam menjalankan rencananya untuk membuat undying badis, Lusius membutuhkan ketiga sihir adik-adiknya yaitu sihir tubuh Dante, sihir tulang Zenon, dan sihir darah Vanica. Ketiga sihir itu bisa dikatakan sudah bisa untuk membentuk tubuh inti manusia. Akan tetapi jiwa dan pikiran dari tubuh itu masih kosong. Kemungkinan salah satu dari jiwa dan pikiran ini merupakan sihir dari Lusius itu sendiri. Dan dari penjelasan tadi, timbul juga kemungkinan baru tentang sihir Adramelech. Dimana sebelumnya sudah ada dua kemungkinan, dan sekarang menjadi tiga kemungkinan tentang atribut sihir milik Adramelech ini. Kemungkinan pertama, Adramelech memiliki atribut sihir racun atau cairan asam. Kedua, dia memiliki atribut sihir matahari atau pancaran kosmik. Dan sekarang muncul kemungkinan baru yaitu dia memiliki atribut sihir yang berhubungan dengan evolusi dan reborn atau kelahiran kembali. Nah, dengan sihir yang berhubungan dengan sesuatu seperti evolusi dan kelahiran kembali inilah yang akan membuat undying badis milik Lusius menjadi sempurna. Dengan kata lain, sihir Adramelech ini akan menjadi penyempurna rencana besar Lusius. Dan itulah alasan kenapa Lusius memanfaatkan Adramelech. Bagaimana menurut kalian tentang hubungan Adramelech dan Lusius ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang alasan Lusius memanfaatkan Adramelech. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Lover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.